Halo blader selamat datang kembali di channelnya QQArow kali ini saya akan berbagi tips secara breeding cana golden limbata pertama-tama kita seksing dulu ya teman-teman kita seksing bagian kepala dulu sebelah kanan male sebelah kiri female teman-teman bisa lihat gambar di atas pertama kita bahas dulu yang jantan ya teman-teman untuk jantan sendiri bentuk kepalanya dia berbentuk huruf U terus jarak antara mata ke mulut pendek untuk pipinya dia lebih lebar ya teman-teman bisa dilihat untuk pipi male dia lebih lebar sudah cukup jelas ya untuk jenis cana limbata golden male ciri-cirinya seperti itu oke next kedua kita bahas yang female teman-teman untuk female sendiri dilihat dari bentuk kepala dia lebih berbentuk huruf V ya jarak antara mata ke mulut cukup jauh disini teman-teman bisa simpulkan perbedaan jantan dan betina golden limbata sudah jelas ya untuk male sendiri dia lebih berbentuk U untuk female sendiri dia berbentuk huruf V oke selanjutnya kita bahas bagian anal ya untuk anal jantan teman-teman bisa lihat gambar di atas untuk jenis kelamin jantan dia titiknya ada dua ya teman-teman bisa dilihat titiknya ada dua oke sekarang kita bahas jenis kelamin untuk female atau betina teman-teman bisa perhatikan gambar di atas untuk betina sendiri dia lubangnya satu dan bulat ya untuk betina sendiri dia berlubang berlubang satu dan bentuknya bulat teman-teman oke cukup jelas ya perbedaan antara jantan dan betina untuk jantan sendiri analnya dia berlubang dua untuk betina sendiri dia analnya berlubang satu ya oke mungkin itu aja yang bisa saya share next video saya akan upload proses pairing golden limbata buat teman-teman teman-teman boleh komen di kolom komentar apa yang teman-teman tanyakan akan saya jawab selamat menikmati